Ya, halo Leo, oke Leo, welcome back to my channel, ya Leo ya Oke Leo, pada video kali ini kita akan membahas satu buah raket yang belum pernah aku review Leo Belum pernah aku review, jadi raket ini, ceritanya, ceritanya yang raket ini adalah salah satu raket dari dokterku ya Dokter kami di rumah sakit, jadi kebetulan dia membeli raket ini di luar Indonesia, Leo, di luar Indonesia Jadi ini kelihatan ya, raket apakah ini, kalau kalian sudah menempat dari judul mungkin kalian sudah tahu raketnya Tapi bagi orang Indonesia, nama brand ini sangat awam Leo, dan aku sendiri yang sudah hampir jadi penjualan Udah 10 tahun, 12 tahun tadi, jadi nggak pernah tahu juga nih, brand ini, jadi baru tahu ini Leo Baru tahu ini ya, jadi kita akan memasang senarnya dan akan kita review nanti ya, jadi raketnya adalah ini Leo Ini Leo, kebaca nggak Leo? Max Bolt, Max Bolt, ada yang pernah tahu raketnya? Silahkan komen di bawah, jadi aku sendiri brandnya baru pernah tahu ini ya, baru tahu ini Dan nggak pernah tahu, nggak pernah sampai booming-booming seperti apa Oh iya, aku nggak di-endorse ya, kita tidak di-endorse sama merk ini, cuma ini kebetulan punya dokter di rumah sakitku Dia abis beli raket ini dan minta disenarin, ya sekarang nanti kita review gitu ya Oke Leo, ini kayaknya hampir belum terlalu booming ya, di Indonesia ya, belum terlalu booming Dan ini dia beli di Korea Leo, beli di Korea, kurang lebih harganya berapa ya, kalau diurupiahkan tuh 600 ribuan ya, 600 ribuan plus senar, jadi gini nih, ini serinya, aduh susah sekali bacanya nih, bentar ya Nah, ini Max Bolt, disini tulisannya nih, woven duo face ya, susah bacanya lah, jadi dia sama-sama tulisannya, woven duo face ya Warnanya, aneh, kayak apa ya, kayak matrix gitu ya, jadi warna hitam sama stabilo, hitam stabilo ya, kayak warna matrix gitu Dia glossy, tapi rakyat ini dengan harga, sorry, batuk gak enak nih Leo, nahan batuk Rakyat ini dengan harga 600 ribu menurutku ini biasa-biasa saja ya Leo ya, desingnya semua biasa-biasa saja Leo Gak ada yang istimewa bagiku ya, gak ada yang istimewa, sorry nih, gak ada yang istimewa Kalau di Indonesia, kalau dengan rakyat-rakyat yang dari China atau dari Malaysia, rakyat ini masih sangat mahal ya, kalau bagiku ya Oke, Max Bolt, woven duo face ya, sekitar harga 600 ribu, plus senar dari Max Bolt juga nih, MBS 66 Saya juga belum pernah tahu gimana senarnya ini, ya nanti kita akan review, kita coba juga Oke, sininya Max Bolt Gak ada logo-logonya lah, dia gak ada logo kayak yang khas-has sama tulisan Max Bolt gitu aja, Max Bolt gitu ya Bentar, gue cari, nah ini ada logo negara Korea Leo Nah ya, dari Korea Leo ya, made in Korea Leo Oke, terus Oke ya Leo ya, sorry Leo, diganggu sama orang ya Jadi kita lanjut lagi Leo, tadi rakyat ini dari brand, brand lagi, dari negara Korea Leo ya nih Korea murni Leo, tulen Korea, seli Korea Dan disini adanya Korea Registrasi Leo, nah ada nomornya Registrasi dari Korea Aduh gak kebaca ya ini Pokoknya, Korea Registrasi nomor 40 2015 0019 247 Jadi, tidak ada nomor REC Indonesia Leo Jadi, gak tahu juga nih, masuknya ke Indonesia seperti apa Oke, nah disini ya, ada tulisannya juga disini Desain dan engineer Korea, jadi semua dari Korea Leo Bahannya, terus desainnya, dan orang-orang yang membuatnya murni orang-orang Korea semua Leo ya Jadi, rakyat sangat rakyatnya OPA OPA Amesio, Amesio, Amesio ya Leo ya Oke Yang suka film Korea ya gitu ya Jadi ini semua Korea Leo Gak ada yang sangkut pautnya Korea semua ya Oke Terus, apa lagi nih? Gak ada lagi nih ya Leo Dia isometric ya, premenya isometric slim head Tapi, kepalanya sangat slim Tapi, ya besar-besar aja nih, gak ada yang slimnya Atau yang-yang slim Nah, rakyat harga nomor 1000 dengan seperti ini Menurutku, aku gak tahu sih kalau dipakai seperti apa Tapi, terlalu mahal kalau bagiku ya Rakyat ini Eh, terus ini beratnya tadi udah kutimbang 84 gram ya Leo ya Yang kulihat di info-info di Google itu 79 Tapi, tadi aku timbang 84 Balance-nya disini tadi itu 295 Leo 295 Leo Yang aku ukur sendiri ya Yang aku ukur sendiri 295 Terus, tension-nya sini gak ada Leo Jadi, gak ada tulisan tarikannya maksimal berapa Tapi, yang aku baca di Google bisa sampai 35 LBS Nah, nanti kita akan tarik senarnya dengan pakai senar ini Rakyat ini kita tarik cuma 29 LBS sesuai permintaan dari si dokter tersebut Namanya dokter Sam ya Leo ya, dokter Sam Orangnya masih bujang juga Leo Yang siapa yang mau, silahkan kontaknya nanti Oke, aku kasih kalau mau Oke Ini Gromert-nya ada berapa nih? 76 ya Ada 76 Terus dia yang di bawah sini Ini Ini bentuk U ya Leo ya Yang Gromert U Jadi, sama kayak rakyat-rakyat mahal juga nih Gromert U Gromert-nya kuat Leo Jadi, maksudku Gromert-nya itu Buat kita tarik ke atas itu sangat keras Jadi, dia memang kayak nyatu sekali sama frame-nya Terus, yang menarik dari sini Ini Nah, yang menarik dari frame-nya Leo Nah, ini kan yang hitam ya Leo Kalau dari kamera mungkin terlihat cuma hitam aja Cuma ini seperti Kayak ada Apa ya dalamnya itu ya Kayak ada sisik-sisik ikan Tapi, tetep aja Di sini-nya glossy Tetep glossy Cuma, di dalamnya itu kayak Sisi-sisik ikan Kayak Sisi-sisik ikan Sisi-sisik ular Nah, kayak bersisik itu Leo Nah, sini ya Mungkin dari kamera gak kelihatan Leo Tapi, ini sangat nampak sekali Dilihat dari sini ya Seperti kayak sisik-sisik ular di dalamnya itu Ya Mungkin agak mewah sedikit Tapi, ya Biasa-biasa aja sih Menurutku Kalau dengar seperti itu Ya Max Ball Woven Apa yang tadi ini? Dual S Dual Face Kan dual S Duo Duo Face Duo Face, Leo Susah sekali baca tulisannya Leo Aduh Bingung juga nih sama rakyat ini Tidak ada Bahannya dari apa Dari apa Tidak ada Leo Jadi, tidak tahu juga ya Kita gak tahu juga Silahkan Comment di bawah Bahannya dari apa Kalau kalian yang tahu Pake rakyat ini Aku gak tahu Bahannya terbuat dari apa Ini Medium, Leo Black-nya medium ya Black-nya medium Gak ada lagi, Leo Minim tulisan Pokoknya minim sekali sama tulisan-tulisan disini Gak ada sama sekali ya Max Ball Wofet Wofen Sorry, Leo Batuk lagi, Leo Masih belum sembuh kita, Leo Oke, mungkin demikian dari rakyatnya, Leo Sekarang coba kita review senarnya, Leo Nah, ini senarnya Max Ball MBS 666 Pokoknya 66 ya Tebelnya 0,66 mm Terus disini dia High repulsion power Sama High heating sound Nah, jadi senar ini untuk repulsion power Dan untuk heating sound Tapi aku gak tahu juga Belum pernah pake Masanya belum pernah pake ya, Leo Terus disini dia Kuat sampai 25-35 lbs Tapi nanti kita tarik cuma 29 lbs doang Terus Gak ada ininya deh ya Gak ada spesifikasinya sini ya Gak ada spesifikasinya Cuma begini aja 0,66 mm High repulsion power High heating sound Durability Sama control Udah gitu doang Gak ada tambahan-tambahan lagi Terus ada tersesat ini Made in Jepang Ya Anakku nangis di belakang Leo ya Jadi Kita cut dulu ya Kita cut dulu Kita lihat dulu dia Ya, habis itu nanti kita pasang senarnya Semua diraket Terus Jangan lupa subscribe yang ini-subscribe yang ini-subscribe yang ini-subscribe yang ini ya Bentar Gue mau kesana dulu Leo Oke Leo Sekarang coba kita pasang ya Sekarang coba kita pasang ya Leo ya Senarnya Max Ball MBS 6666 Kita bongkar Sorry tadi ya Leo ya Jadi Anakku lagi bangun tidur Rewel Biasalah dia jam 5an Ini jam 5 ya Leo ya Jam 5 kayak gini dia udah bangun Wow Keren juga nih Mantap ya Leo ya Senarnya ya Leo ya Feelnya hampir seperti Bigi 66 Leo Oke Jadi senar Max Ball MBS 666 MBS 666 ini Karakteristiknya Karakteristiknya Dari senarnya Kalau kita pegang secara gini ya Pegang secara gini Ini Hampir sama seperti Yonex Bigi 66 Leo Nggak ada bedanya Leo Aduh Bentar lagi Leo ya Lanjut lagi Leo Sorry Leo Anak nangis lagi Leo Tadi ya Ini karakteristiknya Hampir sama seperti Yonex Bigi 66 Leo Nggak ada bedanya Leo Tapi nggak tahu sih Kalau kita pukul Ya kita coba aja ya Ini ya Hampir sama semua Leo Sisi-sisiknya Mengkilat-kilatnya Sama semua Kita pasang aja lah Tidak Alors jähr love 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton